Sebagai sahabat Baim Wong, Olah Ramlan menyatakan kesedihannya mengetahui kabar perceraian Baim dan Paula. Diketahui artis Olah Ramlan dan Baim Wong sudah 15 tahun bersahabat. Karena itu, Olah Ramlan ikut sedih mendengar kabar Baim Wong mengugat cerai Paula Verhoeven. Olah Ramlan pun mengatakan tidak ada pasangan yang menginginkan perpisahan. Meskipun Baim dan Paula merupakan teman dekatnya, Olah Ramlan memilih untuk tidak mencampuri urusan pribadi mereka mengingat keduanya memiliki pertimbangannya sendiri. Olah juga memberikan pesan kepada Baim Wong dan Paula Verhoeven agar dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, terutama demi anak-anak. Sebagai seorang yang pernah mengalami perceraian, Olah Ramlan memahami betul tantangan yang dihadapi. Ia berusaha agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua mereka. Baim Wong diketahui telah resmi mengugat cerai Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terkait kabar ini, tetangga sekitar rumah Baim dan Paula ikut buka suara. Salah satu tetangga bahkan mengaku tidak pernah mendengar pertengkaran dari rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Pasca gugatan cerai itu juga dikatakannya rumah yang ditempat di Baim dan Paula sering terlihat kosong. Lebih lanjut, tetangga juga mengungkap bahwa Baim Wong dan Paula Verhoeven jarang bersama. Namun begitu, tetangga mengaku tak pernah melihat Paula lagi semenjak ibu dua anak itu umroh. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.